Halo MotoGP lovers, selamat datang di channel pengamat MotoGP, tempat kalian bebas berkomentar dan dapatkan informasi update setiap harinya dari kami. Kami tidak hanya membangun sirkuit atau menyelenggarakan ajang balap saja, tapi bertujuan untuk mengembangkan potensi parbisata di Lombok, NTB, dan Indonesia, kata Direktur Utama ITDC, Abdul Bar M. Mansur, dikutip dari situs resmi ITDC. Itulah mengapa ada yang menarik dari desain Pertamina Mandalika International Street Circuit atau yang kita kenal dengan Sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika berlokasi di Lombok Tengah, NTB. Sebagai sirkuit jalan raya pertama di dunia, Mandalika memiliki banyak keistimewaan, yaitu menghadap langsung ke samudera India, dengan luas area sekitar 1.035,67 hektare. Memiliki 40 garasi, Sirkuit Mandalika juga mempunyai 17 tikungan. Tapi ada satu tikungan yang menjadi ikon keindahan sirkuit tersebut, yaitu berada di tikungan 10 sirkuit. Apa itu? Tikungan 10 sirkuit Internasional Pertamina Mandalika menjadi daya tarik utama sirkuit ketika balapan karena memiliki view yang indah. Tepatnya tikungan 10 berada di tepi pantai Tanjung Aan yang cantik. Spot tersebut menjadi keunggulan sirkuit Mandalika. Pantai Tanjung Aan merupakan salah satu tempat yang indah di kawasan sirkuit Mandalika. Pantai ini memiliki pasir putih yang membentang panjang. Bahkan, garis pantai Tanjung Aan melengkung seperti bulan sabit. Terlebih, air lautnya yang bening serta ombak yang begitu damai bisa membuat para wisatawan betah di Mandalika. Selain memiliki spot view yang cantik, tikungan 10 juga menjadi tikungan yang digemari para pembalap karena sangat menantang. Tikungan tersebut cukup tajam, sehingga membutuhkan keahlian memacu kuda besi berkecepatan tinggi dengan dikombinasi keakuratan rem dan reverse shifting atau mengoper ke gigi rendah. Tidak sembarang pembalap bisa menaklukkan tikungan 10 sirkuit Mandalika, termasuk Valentino Rossi maupun Mark Marquez. Dibutuhkan keahlian pembalap di sirkuit Mandalika dapat dilihat dari bagaimana mereka dapat melewati tantangan tikungan 10. Disinilah sensasi yang akan dirasakan para rider MotoGP maupun World Superbike nantinya. Ini yang kemudian jadi ciri khas sirkuit Mandalika, kata Hapi Harinto. Perlu kita tahu bahwa sirkuit Mandalika memiliki 17 tikungan, dengan 11 tikungan kanan dan 6 tikungan ke kiri. Banyaknya tikungan di sana sesuai dengan kualitas sirkuit. Sirkuit Mandalika menggunakan Asphalt Storm Mastic Asphalt atau SMA. Asphalt tersebut merupakan asphalt terbaru yang terbaik di dunia. Tidak semua sirkuit di dunia menggunakan produk asphalt tersebut, karena SMA baru dikeluarkan pada tahun 2015. Baru ada dua sirkuit di dunia ini yang telah menggunakan SMA, masing-masing adalah Silverstone dan Phillip Island. Keunggulan asphalt SMA adalah daya jengkram dengan roda yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan kecepatan dan kemudahan manuver berkendara pembalap. Sehingga sangat cocok dengan banyaknya tikungan di sirkuit Mandalika. Sementara itu, logistik untuk perhelatan board superbike Mandalika 19 hingga 21 November sudah datang. Seluruh motor milik para rider pun kini sudah nangkering di pedok dan garasi masing-masing tim. Di bawah pesait Boeing 777 milik Qatar Airways melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid sejak kemarin malam, logistik para pembalap sudah tiba di sirkuit Mandalika. Logistik ini dibawa secara bertahap oleh dua pesawat dari kemarin malam dan kemarin siang. Pesawat yang tiba pada Senin malam membawa muatan kargo sebanyak 217 koli dengan berat 68.022 kg. Kemudian yang tiba kemarin siang membawa kargo lebih banyak yakni 963 koli dengan berat 72.926 kg. Kedua pesawat langsung berangkat dari Doha, Qatar. General Manager Bandara Lombok Nugroho Jati mengatakan, pendaratan pesawat jenis Boeing 777 merupakan sejarah baru bagi Bandara Lombok. Ini membuktikan runway dan apron baru Bandara cukup mumpuni melayani pesawat berbadan besar. Dikutip dari kompas, Espeleta menuturkan indahnya sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika adalah lintasan yang luar biasa. Pemandangan di sekitar lintasan membuat saya yakin akan banyak wisatawan yang akan datang. Dengan pemandangan seperti itu, saya merasa Dorna harus mengatur jadwal terbaik agar para pembalap bisa tinggal lebih lama setelah balapan. Ujarnya, Sporting Direktur Dorna Sport Carlos Espeleta bahkan tidak bisa menutupi antusiasmenya dalam menyambut balapan jalan raya pertama sepanjang sejarah MotoGP tersebut. Mungkin karena hal inilah, Dorna tidak sabar ingin ke Mandalika terlihat dari jadwal MotoGP meski seperti tahun sebelumnya, MotoGP 2022 akan dimulai di Qatar. GP Qatar dijadwalkan pada tanggal 8 Maret 2022. Namun, Jeep Indonesia sendiri akan hadir dalam seri kedua pada 20 Maret 2022. Ini merupakan pertama kalinya MotoGP akan menggelar balapan motor tingkat dunia di Indonesia. Tapi perlu diketahui ada sirkuit yang tata letaknya sama dengan sirkuit Mandalika, yakni sirkuit Phillip Island yang berada di Australia. Sebelum masuk ke informasi, Indonesia patut berbangga dengan kehadiran sirkuit Mandalika karena sebentar lagi sirkuit Mandalika yang berada di Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat itu akan menjadi tuan rumah ajang balapan paling terkenal di dunia, yakni MotoGP pada 2022. Saat ini, kawasan Mandalika digadang menjadi Bali baru dan kawasan ekonomi khusus membuat Mandalika banyak nilai lebihnya. Selain dapat menikmati ajang balap motor bertaraf internasional, kita juga bisa menikmati tempat wisata yang ada di sekitarnya. Mulai dari Bukit Merese, Pantai Tanjung Aan, Pantai Seger, Pantai Kuta Mandalika, Pantai Gerubuk hingga berkunjung ke desa adat Sade dan desa adat Endi. Seperti halnya, Mandalika sirkuit yang berada di Australia, yakni Phillip Island juga berada dekat dengan bibir pantai. Sirkuit Phillip Island terletak di Pulau Phillip, Victoria, Australia, tepatnya di 381 Back Beach Road. Sirkuit yang satu ini telah dibuka sejak 2018 dan mempunyai pemandangan yang sangat indah. Sirkuit dengan nama panjang sirkuit Grand Prix Phillip Island ini dimiliki oleh Eileen Fox dan menjadi sirkuit menantang bagi para pembalap yang handal maupun yang kurang mahir. Jam kunjung yang biasa disukai adalah jam-jam sekitar pukul 4 sore karena hamparan pemandangan laut terlihat keren dan mempesona. Namun sangat disayangkan sirkuit Phillip Island terancam tidak bisa menggelar balapan MotoGP maupun balapan skala internasional lainnya. Mengapa? Selain kehadiran sirkuit baru seperti sirkuit Mandalika yang ada di Indonesia, sirkuit Phillip Island juga mempunyai kekurangan lainnya. Apakah itu? Pada dasarnya ini sudah jadi kritikan sejak lama namun tidak terlalu digubris yaitu fasilitas di sirkuit Phillip Island dianggap masih kurang dibanding sirkuit lainnya. Phillip Island punya pit lane dan kompleks pedok yang cukup kecil. Area parkir yang masih dipadang rumput dan akses ke pedok melemati jalan terbatas di atas tanah. Sirkuit ini punya kontrak panjang dengan Dorna Sport. Pada 2016 lalu, Phillip Island dan Dorna Sport menyebakati kontrak berdurasi 10 tahun hingga 2026. Namun kini lisensi sirkuit grade A dari FEM akan habis di akhir tahun ini. Jika tidak bisa memperbaiki fasilitas dan gagal mendapat perpanjangan lisensi grade A FEM, Phillip Island tidak bisa menggelar MotoGP. Selain faktor kehadiran sirkuit baru dan fasilitas kurang, larangan masuk ke Australia juga akan mempersulit homologasi sirkuit ini. Tentu, pengelola sirkuit harus segera bekerja keras mengupgrade fasilitas sirkuit. Namun Phillip Island masuk dalam jadwal sementara MotoGP 2022 pada tanggal 16 Oktober mendatang. Sirkuit Mandalika akan menggelar belapan pada 13 hingga 15 November 2021 dengan gelaran Idemitsu ASEAN Talent Cup. Sebagian kemudian bakal digelar ajang lebih bergensi World Superbike yang berlangsung 19 hingga 21 November. Para pembalap itu akan mengebar lintasan sepanjang 4,310 km yang memiliki 17 tikungan terbaik di dunia. PT PP Persero TBK, PUMN Konstruksi dan Investasi memastikan asfal lintasan sirkuit Mandalika memiliki kualitas terbaik sesuai standar MotoFEM. Dilansir dari JPNN, Komisaris Independen menuturkan dengan kualitas asfal yang digunakan, lintasan sirkuit Mandalika dapat digunakan dengan kecepatan puncak hingga 310 km per jam, kata Nur Rohmat. Kondisi demikian disampaikan saat dirinya bersama jajaran komisaris dan direksi perseroan melakukan kunjungan kerja ke sirkuit Mandalika. PT PP menggunakan campuran asfal khusus yang digunakan untuk sirkuit balap, yaitu Stone Mastic Asfal atau SMA. Keunggulan asfal SMA salah satunya adalah daya jengkram dengan roda yang tinggi sehingga dapat meningkatkan kecepatan dan kemudahan manuver bergendara untuk pembalap. Perseroan juga dipercaya melakukan pekerjaan tambahan, antara lain Race Control Building, Observation Deck Medical Center, Helipad, Gantry, dan Pondasi Beat Building. Berkait kualitas yang dihasilkan dalam pembangunannya, proyek sirkuit Mandalika ini memperoleh 3 rekor penghargaan dari MURI, yaitu pengaspalan menggunakan teknologi BIM dengan volume terbanyak, pembangunan sirkuit pertama standar FIM, dan pembangunan lintasan sirkuit tercepat. Lintasan sirkuit yang dibangun ini merupakan sirkuit MotoGP pertama di Indonesia yang memiliki hasil pengaspalan termulus berkat teknologi yang digunakan dalam pembangunannya. Proyek pembangunan sirkuit Mandalika ini dikerjakan sejak bulan Juli 2020 hingga Agustus 2021 dan menjadi pembangunan lintasan sirkuit yang tercepat. Namun perlu diketahui bahwa sirkuit Mandalika berkonsep sirkuit jalan raya dan ini juga menjadi satu kelebihan sirkuit Mandalika. Karena hal ini, sirkuit Mandalika disebut bisa difungsikan juga sebagai jalan raya umum untuk masyarakat sekitar, pasalnya konstruksi dari sirkuit disesuaikan untuk bisa memujudkan hal tersebut. Beberapa bagian dari sirkuit Mandalika bisa dibongkar pasang saat sebelum dan sesudah balapan internasional dikelar. Meskipun hal tersebut dinilai menjadi satu kelebihan dari sirkuit Mandalika, ternyata banyak juga pihak yang tak setuju penyu balap tersebut dijadikan sebagai jalan raya umum. Setidaknya ini dibuktikan oleh komentar-komentar netizen yang muncul di Instagram MGPA tersebut. Ada beberapa netizen yang mengatakan bahwa sirkuit Mandalika akan cepat rusak jika dipakai oleh masyarakat Indonesia, seperti ditulis akun adsopian.zayid. Please jangan jadi seri sirkuit, mau inner atau outer, orang Indo belum disiplin. Hancur sudah kalau untuk umum, nanti dipilog runoffnya, percayalah, ujar aku netizen yang lainnya. Namun perlu diketahui bahwa sirkuit Mandalika tidak semuanya difungsikan sebagai jalan-jalan umum, tapi hanya inner dan outer service road saja, bukan jalan utamanya. Indonesia sudah punya sirkuit dengan lisensi internasional dari ski asfal dan yang lainnya, jadi sebagai warga negara yang baik harus dijaga betul sirkuit yang akan menjadi salah satu ikon negara Indonesia ini.